Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Ini video lanjutan dari yang kemarin Jadi sebelum kita tanami Sebelum kita panjani dengan bibit ya teman-teman ya Ini kan polybag sudah Sudah apa namanya Sudah ready sudah siap ya Polybag dengan media tanamnya sudah ready Jadi sebelum kita tanam teman-teman Kita kasih dulu Mall mikroorganisme lokal Nah tujuan dari mall ini Sebelum kita tanami Dengan tanaman adalah Untuk sebagai pupuk staternya teman-teman Atau bisa dibilang gini Dalam media tanam Walaupun ini cuma memakai tanah dan sekam saja Tetap ada mikro bayang hidup teman-teman Tetap ada bakteri-bakteri yang baik Karena ini adalah tanah dari akar bambu Dari sekitar perakaran bambu Nah kita akan memaksimalkan teman-teman Jadi kita akan menambah mikro banyak lagi Dengan mall mikroorganisme lokal Ini dari nasi basi ya Cara pembuatan dari mall ini ada di video sebelumnya Nanti bisa teman-teman lihat disana Atau teman-teman Kepuin lagi ya Di video-video saya yang lama Sore ini saya akan mencampur Ini mall dengan air ya Airnya 1 ember teman-teman Kurang lebih 10 liter ya Harusnya ini Mallnya ini 1 liter teman-teman Tapi karena mall kita habis Cuma ada ya ini gak ada setengah liter Ini mungkin ya 350 mili ya Tapi gak apa-apa Tetap bisa kita pergunakan Karena stok mall kita habis teman-teman Nah nanti kita panen mall ya Nanti sore Nanti sore akan kita panen lagi Eh sekarang udah sore ya Ya bentar lagi lah kita panen mallnya Seadanya dulu gak apa-apa Untuk starter saja teman-teman Nah kita akan Melarutkan dulu teman-teman Cara larutnya seperti ini aja teman-teman Uang ini cuma sedikit Nanti video ini berseri ya teman-teman ya Tadi tetap simak terus Channel Turenta Belampot Karena kita akan menguji Pupuk cespleng Dengan Dengan menanam sayur ya Di dalam Polybag Polybagnya juga Polybag kecil Polybag ukuran 35 Sedikit saja teman-teman Ya kurang lebih Kalau satu gayung itu Dibuat tiga atau empat Polybag ya Nah mall ini teman-teman Setelah kita siram seperti ini Kita diamkan dulu Satu malam ya teman-teman ya Atau satu kali 24 jam Baru besoknya Pagi atau sorenya Bisa kita Bisa kita tanam Dengan Dengan sayur yang kita kehendaki Jadi ini adalah Apa namanya Pemberian pupuk dasar dulu teman-teman Karena kan kita tidak memakai kompos Dan Kuhe Jadi kita memakai ini Mall saja Sekalian kita akan menguji Pupuk cespleng Satu gayung ini Kira-kira ya dipakai untuk Tiga polybag ya teman-teman Tiga atau empat polybag Karena kalau satu gayung ya Ini akan Tumpah ya Jadi ini Satu gayung penuh ini Untuk tiga polybag Nah ini teman-teman Pupuk mall ini nanti akan Membantu Mengoptimalkan Daya kerja dari Pupuk cespleng Kalaupun teman-teman Tidak punya Pupuk mall Ya tidak apa-apa Memakai pupuk cespleng Saja juga Bisa Cuman kalau Bikin Mall nasi ini kan Sebenarnya gampang Teman-teman ya Ada di video saya Cara pembuatannya Jadi ya Kalau kita mau tanam Secara organik ya Kita harus punya Punya mall ya Kok ada Suara orang Karnaval ini Lihat dulu ya Teman-teman ya Kita lihat Karnaval dulu ya Terima kasih telah menonton Bu Mampir Bu Tadi sebabkan Bu Inara Alhamdulillah ini Sudah selesai ya Teman-teman Jadi sebabnya ini Sudah selesai Ini ada 32 Dua polybag Yang akan kita Tanami sayur Sayurnya Masih belum tahu Kita belum ke Tempat pembibitan Ke tempat Pembibitan Sayur-sayuran ya Yang penting Kita siapkan dulu Media tanamnya Ini sudah Oke sekali Jadi besok tinggal Untuk menanam Atau untuk Ponjo Simak terus ya Videonya teman-teman Terima kasih yang sudah Nonton Semoga ini Bermanfaat untuk Sesama Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax